Enggak lah Tangan yang ragam Enggak, ini udah bisa nih Aduh, ternyata Waktunya udah sejam lebih ya Kita lanjutin lagi ya, enggak kerasa ya Enggak kerasa, tapi kita Kita Live lagi sekali Akhirnya bisa live lagi Dan udah pake tanjanya nih Gereh ya, pake timer ya Pake timer sejam gitu ya Iya, jadi ternyata Udah jam 9 lewat Berapa nih, jam 9 lewat 5, enggak kerasa 1 jam enggak, udah Iya, enggak kerasa, cepet banget rasanya Emang kayaknya kita harus Kedepannya kayaknya harus 2 jam Live-nya nih, enggak bisa cuma 1 jam Nah, ini baru Akalili nih, kalau udah pake ini Baru nih namanya Akalili Kalau tadi Terima kasih Yoyo Sekarang udah jadi Akalili Oh itu si Mimin tuh Si Mimin itu Ada tuh Si Mimin itu kan tadi yang komen Udah ketawan ya Miminnya ketawan Makanya Miminnya Miminnya udah ketawan Jadi sekarang Miminnya ganti Jadi kalau Miminnya ketawan Miminnya ganti Gitu, nah lanjut lagi nih Kita lanjut lagi Oke, siap Tadi kepertanyaan yang Masih saya inget tadi di live sebelumnya Katanya tadi ada yang nanya Bang, kalau motret di tempat sempit Itu gimana tipsnya katanya Apalagi kan pake lensa 50 gitu Ya makanya tadi kan saya bilang Pake lensa yang Ada bukan Lensa yang lebar juga Maksudnya lensa yang 18mm atau apa Jadi kalau cuma 50mm aja Ya gak bisa lah Jadi harus Kalau masih pake 18mm itu Kayaknya kalau di rumah Ukuran-ukuran Kita kan Dari dulu Dari nol kali ya Weddingnya dari kampung-kampung banget Ibaratnya dari Udah ngerasain semua lah Ibaratnya kalau saya Udah ngerasain dari yang kecil Dari yang Atapnya Warnanya aneh-aneh Dekorasinya aneh-aneh Itu saya udah Alhamdulillah udah makanan Semuanya lah Ibaratnya gitu Dari 2009 itu Ya karena jobnya-nya Waktu itu kan kecil-kecil kan Ibaratnya kan Jadi apa aja Udah saya Hadapin Ibaratnya gitu Jadi 18mm Kalau masih 18mm lensa Itu masih bisa dapat Gitu Ya walaupun kadang Motonya gini-gini kan Apa Gini-gini Atau gini-gini Atau kadang gini-gini Ibaratnya kan Kayak gitu kan Ya santai aja lah Iya-iya Cuma kadang kalau Saya sudah lama Pas waktu wedding pun Kalau grogi-grogi itu Kadang Masih ada juga Kadang gitu Apalagi kalau yang Tanggung jawabnya agak besar gitu kan Emang Ada lah gitu Tapi kita buat enjoy-enjoy aja lah Gitu kan Jangan serius-serius sekali Jangan serius-serius sekali Kalau bisa joget Pas BTS kan Kita joget aja Pas BTS kan Asik Kita kembali lagi ke BTS deh nih Tadi kita udah Simpang siur juga Udah kemana-mana Kita balik lagi ke Behind the scene Ala Akalili Nah Sebenernya saya penasaran Awal mulanya Behind the scene Akalili bikin Behind the scene itu Awal mulanya itu Inspirasinya dari mana ya Inspirasinya Dari Youtube Youtube lah Maksudnya Karena Lihat-lihat video apa Kayaknya video-video Kalau zaman dulu yang di TV Acara-acara Wata lensa Atau apa Pertama-tama Lihat-lihat gitu Eh kayaknya Asik juga Behind the scene ya Kayaknya Kayaknya keren gitu Ibaratnya Foto biasa pun Kalau di behind Di BTS-in Kayaknya keren gitu Yaudah Saya coba-coba aja Gitu kan Coba-coba Oh Kayaknya Bagus nih Kita Pertamanya buat itulah Buat dokumentasi Ya Kalau sekarang ditonton kan Ibaratnya kita ada Kenangan-kenangan Kerjaan Sama tim gitu kan Pertamanya itu aja Gitu kan Udah gitu Lama-kelamaan Eh kok ada Di Youtube kok ada Iklan-iklannya ini kan Monetasi itu kan Berarti ada penghasilan juga nih Yaudah Penasaran-penasaran juga kan Nah itu Udah Akhirnya Kelanjutan Sekarang malah kalau Sebulan gak buat BTS Kayak Tuh Youtube-nya belum ada edisi lagi nih Tentang konten fotografi Gitu kan Kayaknya Gatau aja Pengen buat gitu aja Gitu Nah itu kalau misalnya Kepuatan tersendiri lah Kalau video kita Dilihat orang Atau Ada bermanfaat Itu Kayaknya Senang aja gitu Jadi Ibaratnya Gak Gak bisa diukur Dari uang juga Kalau Gak kayak gitu kan Walaupun Nanti di ujung ini Dapat uang juga Gitu kan Tapi Ibaratnya Kepuatannya itu Iya Iya Tapi Misalnya nih Kan Abis kita Bikin BTS Kan pasti harus Diedit tuh Bang Nah Ngeditnya itu Gimana Kita kan pasti Sibuk gitu ya Sibuk Ngerjain Temu klien lah Atau Ngedit albumnya klien Nah itu Ngeditnya tuh Di waktu luang Apa gimana itu Caranya Ya Disempat-sempatin aja Jadi kan Editannya kan Gak bagus-bagus Samat itu Punya saya Jadi Ibaratnya Biasa-biasa aja Gak yang ngeri-ngeri Kan editannya Cuma Masukin lagu Potong-potong Kasih penjelasan Data eksip itu Yang paling penting Kadang kalau gak dikasih Data eksip Orang tuh Terangan pakai Berapa Lensa Pakai apa Bantai itu aja Karena Kalau Untuk Akalili Alhamdulillah Untuk editing Foto Video Kita udah ada timnya Jadi kalau untuk Job itu Saya paling Sebulan-sebulan Sebulan kerjain Amat lo udah tua kan Jadi Kurang Lagi Kurang Cepat lah Gak kayak zaman dulu kan Baru-baru mulai wedding Itu kan Mungkin nanti Beser-beser Teman-teman Kalau Udah Umur-umur Kayak saya Udah 10 tahun ini Mungkin nanti ada Masa-masanya juga Masa-masa Kayak jenuh Kayak apa Gitu kan Masih ada Mungkin Mas Ani Mas apa Yan-yan Mungkin ada Pengalaman Pernah Apa Mentok Atau Bosan Itu Saya rasa Mungkin ada juga lah Karena Ini kan Perkerjanya rutin Terus Setiap Minggu Itu yang kita Hadapin terus kan Oh iya Tapi namanya Assistant admin Jadi kesebut tuh Namanya Namanya Assistant admin Disebut barusan Gak boleh ya Jadi ketahuan Oh iya Oh iya juga Yaudah Tapi bang Ini Kameranya apa sih Buat bikin BTS itu Mirrorless Oh pake mirrorless Pake Kalau dulu-dulu Malah pake D7000 Kalau yang video-video Awal-awal tuh Pake kamera foto E7000 Jadi Sampil moto Kadang tampil Rekam-rekam BTS Kalau sekarang Udah beli Mirrorless Sony A6000 lah Biasa Buat BTS itu Oh A6000 ya Bagus juga gambarnya sih Memang Lumayan lah Lumayan Nah Ada pertanyaan lagi gak nih Dari Temen-temen Strobist Fighter nih Kalau ada pertanyaan Buruan nih Langsung ditulis aja Diketik Di komentarnya Nanti gak kerasa Toto Jamnya udah jam 10 Bahaya Jadi Kita harus cepet-cepet Ketik Supaya pertanyaannya Bisa dijawab Sama Bang Yoyo Nah Kita lanjut nih Kita masuk deh Ke topik Topik yang ini nih Biar dijelasin satu-satu nih 5 tips Menyiapkan konten Behind the scene Ala Akalili Nah Kita masuk ke tipsnya Bang Satu-satu Bang Masih inget gak Bang Tipsnya Bang? Masih lah Masih lah Masih Masih lah Yang gue rasa Lupa Coba gimana Bang? Satu-satu Bang Kita Bahas Satu-satu ya Ya siapkan tim lah Satu orang Kalau mau enak Kalau mau enak Kalau itu Biasanya Kalau yang diajarin Mas Rudi Bening kan Misalnya ada tim kita Yang baru belajar Atau Atau ada Orang magang Atau apa Orang itu Yang disuruh latihan Sekalian buat Behind the scene Jadi ibaratnya Kalau Behind the scene Kalau Goyang-goyang sikit Atau apa Kan orang masih Maklumin lah Masih Apa Ibaratnya Shotingannya Gak goyang-goyang Tapi Masih Informasinya Masih ada Disampaikan Ya biasa Penonton itu Masih maklumin lah Gitu kan Jadi Ibaratnya Tanggung jawabnya Gak terlalu besar Gali Gitu Enak lagi Itu Kalau yang punya saya Itu anak-anak Itu yang hampir Ya agak Agak mending lah Ibaratnya kan Itu pun ya Sambil-sambilan aja Karena dia udah biasa Mega video Jadi Agak lumayan hasilnya Gitu kan Tapi Gak terlalu Diseriusin kali Ngambil behind the scene Sesempat Sempatnya aja Jadi kalau misalnya Sendiri Pernah juga Sendiri Eh pernah gak Sendiri ya Paling tak Kayak main Vlog-vlog gitu Jadi bawa Tripod Cuma Gambarnya Ya gak gerak Ibaratnya kita taruh Tripod Agak Gambarnya Lebar gitu kan Udah kita moto Dia ngerekam Gitu aja Itu yang tip yang pertama Seperti itu Jadi Dicoba-coba aja dulu Tuh Udah gitu Tip yang kedua ya Ya tips kedua Tidua Ya dikasih tema Jadi supaya Menarik Kontennya itu Ya dibilang Klik Baik Enggak juga Tapi yang penting Dia ada Yang kita kasih judul Memang ada Immunya disitu Misalnya Teknik Apa ya Strobis Misalnya Siang hari Malam hari Ya ada Sekilas kita jelasin Disitu Atau Tentang apa Jadi ada temanya Gitu Udah gitu Yang ketiga Kalau bisa Setiap orang Nonton video kita Itu adalah Sedikit Manfaat Yang dia dapat Dia Misalnya Ya gak banyak Gak apa-apa Yang penting ada Sedikit Oh Yang dulunya Dia belum tahu Teknik bouncing Misalnya kan Selama ini Dia moto Tembak langsung Terus Setelah dia Nengok teknik Yang kita kasih tahu Teknik bouncing Ternyata Hasilnya lebih Lembut ya Karena dia memang Belum Belum Tahu betul Teknik itu kan Setelah dia nonton Dipraktekin dia Lumayan hasilnya Udah gitu Yang ketiga Yang keempat Usahakan Ada footage Atau gambar Yang lebar Jadi Kita Menyatuh Gambar lebar Jadi Penonton tahu Dimana letak Clip kita Dimana letak Kelaminannya Apa Tamunya dimana Jadi Nampak gitu kan Jadi orang tuh Oh Kayak gitu ya Gambarannya udah Di pemikirannya Oh besok Kalau aku mau coba Gitu lah Udah Yang kelima Di share Itu aja Di share Like Comment And subscribe Di share Comment And subscribe Jangan lupa Nah tadi ada juga Yang nanya bang Ada nya Gimana sih Tips-tips Buat Ini pose Apa tuh Putus-putus Gimana sih Tips-tips Buat pose Pose pengantin Kalau pose pengantin Dia Kalau saya Kalau saya Pripat-pripat Biasanya saya ada Kasih pose-pose Standar Nanti setelah Pose standar Baru kita ada Pose-pose Variasi Baru setelah itu Pose-pose Yang bergerak Paling tak Kayak gitu-gitu aja Kalau Tekniknya Detailnya Mungkin Cara Anunya lah Pendekatannya Mungkin ya Kalau cara Pendekatannya Mungkin ya kita harus Anul lah Maksudnya Pendekatan dengan Klien Kadang ada juga Yang job Misalnya Meeting yang Yang dealin istri saya Yang bandu marketing Kan istri saya Jadi kadang Ada istri saya Nego Sama pengantin Dia ketemu Saya kebetulan Gak sempat ketemu Pas lagi ada acara Jadi Saya ketemunya Pas di Lapangan Pas di Hari hanya Itu biasanya saya Sebelum acara Saya kenalan dulu Saya ajak-ajak Bahasa-bahasi Sekilas aja Nanya-nanya apa Nanya-nanya Yang gak penting Itulah Nanya-nanya apa Kerja dimana Pokoknya Nanya-nanya yang Biasa-biasa Itulah Jadi kalau dia Nanti udah Merasa nyaman Biasanya Kalau mau Di pose itu Orang Kalau udah nyaman Dia mau Diatur-atur Posenya gitu Dan gitu Kita harus pede juga Jadi kalau Kayak Siapa Yang Yang apa Live Yang pertama kali itu Bang Yan Yan kalau gak salah Di Sakamoto Nah itu Dia kan ngomong Penampilan itu Penting Jadi Jadi kalau Biasanya kalau Tim-tim saya yang baru Atau orang yang Terima sama saya Saya ajarin Cara Berpenampilan Jadi kalian Kalau foto kalian Masih biasa-biasa Aja Yang penting Gaya kalian Harus luar biasa Jadi Jadi klien itu Nengok kita Wah ngering kali ini Wah keren kali ini Padahal kita fotonya Baru belajar Baru belajar Tapi karena kita pede Orang apa Dia percaya Oke mas Kamu gini-gini ya Wah siap mas Kayak gitu Walaupun Entah hasilnya nanti Gimana Yang penting kita udah pede dulu Dalam pemikiran dia Kalau kita di lapangan Sudah pede Sudah apa Pasti Pemikiran dia Foto aku ini Pasti besok bagus Itu pertama ya Jadi Ketika foto kita Biasa-biasa aja Karena otak dia udah bagus Ya tetap jadi bagus Ketika foto kita Bagus Itu jadi Nilainya Naik lagi gitu Beda Kalau kita Beda kalau kita Kayak gini ya Sekarang Orang ini Jago moto Ini orang ini jago moto ya Teknik strobis Seratus Teknik boncing Seratus Pokoknya teknik Yang lainnya Seratus Tidak tahu dia Gak pandai komunikasi Nah jadi Pada saat dia Direk klien Ngatur-ngatur pose Pokoknya Pengantin kurang nyaman Walaupun nanti Teknik Nanti kan Ketahuannya nanti Di ekspresi ya Pertama di ekspresi Nah sekarang Kita tinggal milih nih Ekspresi bagus Fotonya Biasa-biasa Fotonya wow Ekspresinya tak bagus Kalau di wedding itu Nilainya jadi Ini jadi jomplang Yang Tekniknya bagus Tapi ekspresi tak bagus Makanya pendekatan Itu sangat penting Jadi kalau yang kita Pendekatannya gak bagus itu Nanti di otak Pengantin itu Pasti ngomongnya gini Ini fotografer nih Kayak kurang meyakinkan nih Berarti nanti foto aku nih Gak bagus nih Ketika diantar fotonya Foto kita nih Nilainya nih Enam ini Atau tujuh Itu jadi lima mas Nah kayak gitu Pemikirannya karena Dia udah Mainset dia udah Foto aku nih jelek Dilihatin Padahal fotonya gak jelek-jelek amat Ya tetap nilainya Turun gitu Bagus banget Ini tipsnya bener banget nih Tipsnya bagus banget nih Bang Ya jadi Kalau belum Skillnya belum tinggi Minimal gayanya tinggi Ya Tapi maksudnya Gaya yang Wajar aja lah Jangan pula Petatan-petenteng Gak jelas juga kan Nah itu pun Bagus juga Yang penting kita Walaupun gayanya Rock'n'roll Walaupun gura-gura Tapi tetap sopan Kalau mau tawa depan orang tua Pak Permisi Pak Gitu kan Jangan main nyelonok-nyelonok aja Walaupun Kadang di Kadang kan fotografer nih Sok paten nih Sok gaya nih Wah Karena gue yang dokumentasi Karena gue yang Bebas Mana-mana aja Jadi ada orang tua pun Cuek aja lah Kan gue dokumentasi Kan gue yang Berkuasa disini Dokumentasi Gak gitu juga Tetap harus permisi Tetap harus sopan santun Nah itu yang paling penting Setuju 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 Betul banget Jadi kita Tetap Gaya boleh Tapi Agak kita tetap Di junjung tinggi Mantap Benar Nah Lanjut lagi nih Pertanyaannya nih Takutnya Ntar gak ke Uber juga nih Pertanyaannya selanjutnya adalah Dari saya Dari saya dulu pertanyaannya Itu kalau Ikut Ikut Buka kelas Apa namanya Bang Yoyo Buka kelas itu Itu gimana bang Ceritain bang Wah Kita buka kelasnya Kelas privat mas Jadi Buka kelasnya Kelas privat Jadi Kalau ada yang mau Belajar Lebih detail Karena saya gini aja Udah Gini aja Kamu kalau Mau belajar Udah Nengok aja Youtube nya Gak bang Saya mau Langsung belajar Sama abang Mau apa Yaudah Karena kamu mau Langsung belajar Sama saya Mau ambil Waktu saya Misalnya Satu hari Atau apa Saya harus nyediain ini Ya ada budgetnya Saya bilang gini Ya budgetnya ini pun Kalau Ibaratnya Gak mahal Mahal Tapi kan Ibaratnya Ini kan berlaku Seumur hidup Sekali Kita kasih ini Sama lah Kayak kita belajar Di BSP Mungkin ada yang bilang Wah mahal Tapi kalau yang orang Yang udah tau Ilmunya Segala macam Enggak mahal Enggak ada ilmu mahal itu Ibaratnya Berapa-berapa juta pun Sampai mati kita pun Ilmu itu tetap berguna Sama kita Dan malah Bahkan kita bisa Ngasih ke orang lain lagi Ibaratnya Setuju Setuju Jadi ibaratnya Saya lebih ke Free part aja Karena Bisa ngatur waktunya Gitu Jadi kelasnya Free part ya Ya Kadang Misalnya Aduh Mahal kali bang Free partnya Yaudah nonton youtube aja Gratis Nanti kalau gak tau Tinggal tanya Betul-betul Mendingan nonton youtube Kalau gak tau Tinggal whatsapp Gitu ya Ya Gitu aja Nah ada pertanyaan Ada juga kadang yang Mas Buatinlah video-video Yang khusus lagi Lebih khusus Gimana Kata dia gitu kan Nanti Kami beli cd-nya Atau gimana Duh gimana Pula saya mau buat Nantipun saya masukin youtube juga Cuma ini karena Belum waktunya aja Belum Terbuat kan Cuma kalau Susunan-susunan Anunya Udah saya Buat tuh Kayak cara Pemula Untuk menggunakan Flash eksternal Udah saya buat-buat Anunya Judul-judulnya itu Tinggal Buatnya aja Gak sempat-sempat gitu Sampai nantipun Insyaallah Tip-tip Foto wedding Dari awal Sampai apa Yang seperti Makalah saya pun Nanti ujung-ujungnya Ada semua di youtube Gitu Itu aja Nah ini ada Pertanyaan lagi nih Bang Kalau foto privat Kayak orang Malaysia itu Berapa duit katanya Murah aja itu mas Itu cuma Kemarin tuh 3 juta Cuma 3 juta Udah Saya sediain model Modelnya udah Saya sediain Sudah sediain makan Udah bonus Jalan-jalan lagi Ke Barelang Udah saya Antar-antarin lagi Ke Pokoknya Murah bingit Murah bingit Ya maksudnya Udah Saya ajarin Udah saya Sediain makan Udah saya Sediain model Udah gitu Udah saya Jemput Udah saya Antar Udah saya Ajak keliling-keliling Lagi Ke Apa Wisata di Batam Yang terkenal Murah lah Cuma Buat orang aja Yang penting Ada Adalah Saudara baru Gitu-gitu aja Iya Tapi orang-orang tuh Ya ada perkembangan lah Setelah ikut Pripart Karena kan Mungkin kalau di youtube Sebenernya di youtube tuh Kalau orangnya Ngikutin terus pun Bisa paham dia Tapi mungkin Kalau yang Pripart kan Dia mungkin lebih Bahasanya apa Lebih intim ya Lebih anu ya Bisa lebih Nanya-nanya Lebih Leluasa lagi Itu aja Iya-iya Bedanya cuman itu aja ya Nah sekarang Cara foto wedding Supaya Baju putih Nggak over Kalau Pengantinnya Baju putih Oh gitu Ya Ya pertamanya Tekniknya Biasanya Pake teknik Bouncing Itulah Biasanya Teknik bouncing Cahayanya Jangan terlalu Kenceng-kenceng juga Gitu kan Kalau putih ini Memang Kayak Pake perasaan sedikit Kayaknya Motonya ini Karena saya pun ada juga Kadang yang over-over Juga Kadang ada juga Yang perasaan Ini banget ya Iya Kadang ada juga Cuma Memang Agak pake Perasaan-perasaan sedikit lah Cara nyeting-nyetingnya itu Nyetingnya memang agak Anu sikit lah Dibanding baju-baju yang lain Gitu kan Dibanding baju-baju yang lain Maksudnya warna-warna yang lain Ibarat gitu kan Jadi lebih Kokonya Pake perasaan ya Ya Mungkin lebih anunya Lebih enaknya Dibouncing lah Cahayanya itu Kalau mau Lebih rata Nah Nah Ini Ada lagi nih Kasih tips dong Ketika dapet klien Minta foto saat siang hari Biar gak over Katanya Siang hari Biar gak over Iya Outdoor Outdoor kali ya Maksudnya ya Maksudnya foto outdoor kali Kalau gak Gak mau over Settingannya Agak gelangin lah Ini Jawabannya Jawabannya bener-bener 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 Bener Settingannya kita agak gelapin Betul-betul Betul-betul Mungkin Atau ginilah Mungkin orang tuh Mungkin kan kadang ada Orang moto Di siang hari Kita gelapin Awalnya dapat Mungkin mukanya gak dapat Mukanya jadi gelap Betul Nanti mukanya Kita pasin Backgroundnya yang over Mungkin itu mungkin ya Tapi kalau misalnya Caranya gimana Tadi gelapin Tapi kalau Supaya muibang Oke Bisa kita pakai Reflektor Kita pantulin Reflektor Ke mukanya Model kita ya Atau klien kita Atau kita main Strobis Bisa juga Nah kalau yang Strobis Siang hari itu Ada juga Di channel saya tuh Saya kasih tau Detil-detilnya Setting flashnya itu Nah Kan Semuanya udah terjawab Pasti di channel Youtube Ya Mas gimana sih Caranya Metering cahaya Saat kita Menggunakan flash Under satu stop Atau gimana Katanya Under satu stop Oh maksudnya Maksudnya gimana sih Caranya meteringnya Di under satu stop Atau bagaimana gitu Foto apa tuh Siang hari ya Iya kayaknya ini Jadi kalau metering Gini aja Kalau metering Misalnya Kita mau foto Apa nih ya Misalnya kita mau Di foto Dalam ruangan Atau outdoor Misalnya kita Kalau mau Mau Moto dalam ruangan Itu kita lihat dulu Yang cahaya Yang ada Ambient lagnya itu Mana yang Pingin kita Pakai Misalnya Kita moto Di hotel nih ya Di hotel Atau di gedung Ada lampu-lampu hotel Yang pingin Lampunya itu Ibaratnya Ada Cahaynya ada Jadi kita Meteringnya ke lampunya Itu dulu Kita Metering ke lampunya itu Udah dapat Metering lampunya Logikanya kan Kalau kita Meteringnya ke lampu Berarti Objek itu kan Logikanya gelap Berarti Objek yang gelap Itulah Yang kita Isi dengan Strobase Atau dengan Flash Atau dengan Cahaya tambah Apa Buatan Flash itu Jadi cara Ngukurnya Seperti itu Udah gitu Ini tips Tips juga nih ya Yang Biasa Fotografer Memula Belum banyak Ketauin Jadi saya Kasih tau Disini nih Jadi Misalnya Seperti ini Kita moto Di outdoor Kita moto Di outdoor Kadang Kita bingung Cara settingannya Kita mau main Strobase nih Pada saat kita Foto Spread Waduh Mukanya over Kita setel Kamera kita Kita setel Flash kita Ternyata Lama dapatnya Sebenarnya Settingannya itu Gampang Kalau kita Udah tau caranya Yang pertama Jangan hidupkan Flash kita dulu Flash kita Kita matiin dulu Kita metering Backgroundnya Misalnya Backgroundnya Kawan Atau Backgroundnya Langit Nah itu yang kita Metering dulu Langitnya Langitnya Pengen seberapa Cahanya Pengen seberapa Terangnya seberapa Gelapnya seberapa Kita setting Habis kita setting Logikanya kan Berarti mukanya kan gelap tuh Baru kita masukin Flash Tembak flash Kira-kira Kalau mukanya gelapnya Seberapa Kita udah tau lah tuh Seper dua Atau full Cahaya full Kita tau Cepet Nah itu sekali Sekali cepet aja Kita udah Udah bisa dapat Foto yang imbang Foto yang Sesuai dengan Yang kita mau tadi tuh Iya Terjawab Jadi kita Yang pertama adalah Metering Ambience-nya dulu ya Itu dia Yang mana Kita mau anu Kebanyakan Yang pemula kan Masih bingung tuh Sebenarnya Kebanyakan yang Pingin-pingin Tau Tau sebenarnya Ilmu ini nih Ini yang barusan Saya jelasin nih Nah itu sebenarnya Kebanyakan Teman-teman yang Pemula yang belum Pada tau Kebanyakan disitu dia Bingungnya Ngaturnya tuh Mana dulu Apa yang diatur dulu Kadang disitu Kadang Dia udah hidupin flash Dia udah Setel kamera Dia cepet Enggak Ini Setel ini Setel ini Enggak dapat-dapat Akhirnya Setelah kali Cepet Baru Hampir dapat Terus lagi Jadi intinya itu Seperti yang diajarin Guru kita juga Pak Dodi Jadi kita Meter dulu Mana yang mau kita Sudur Dalam Classnya Nah Jangan terbalik-balik Nah Kayaknya Tapi udah Udah Hampir Usahnya Perjumpaan kita juga Karena Karena Yang nanya juga Udah Makin sepi Oh iya Siap Jadi Yang nanya Kayaknya udah cuman Mantap-mantap Doang nih Mantap-mantap Tadi Pokoknya Intinya Jawaban pertanyaan-pertanyaannya Ini sebenernya Semuanya udah ada Di Youtube Nah Itu yang harus Disubscribe Nah Yang belum ada itu Untuk apa Wedding-wedding Pemula itulah Tip-tip Untuk wedding Pemula Apa yang harus Dilakukan Itu Saya udah ada Konsepnya Cuma belum Sempat ngerjain aja Itu Untuk wedding Apa Fotografer wedding Pemula nih Apa yang harus Diperhatikan dia Itu kayak Kayak pose-pose Kayak apa saja Yang Mau diliput Itu udah saya Buat itu Makalahnya Semuanya Tinggal dibuatin Videonya aja Waduh Yang Pertanyaannya Katanya masih ada yang Belum dijawab nih Yang pertanyaan Omset Aduh Bisa tulis lagi gak Mas Air Langga Irvan Pertanyaan-pertanyaan Yang di atas Udah terlalu jauh Kayaknya ke atas Boleh ditulis lagi Di 5 menit terakhir Kita bakalan Jawab deh 5 menit lagi deh Kita kasih Apa ya bang ya Aman-aman Slow kalau kita Admin deh Abis ini Editing Nah Ayo Silahkan Yang Yang belum Kejawab Pertanyaannya Langsung Ditulis aja Sekali lagi Katanya tadi Itu apa tuh Mas Ruli Yang wedding tendaan Gimana Mas Ruli Mas Ruli Mahameru picture Pertanyaannya dong Diketik lagi dong Diketik lagi dong Adminnya Kelewatan ya Kayaknya Iya udah ke atas Terus Ke scrollnya Jauh banget Nah Pertanyaan Mahameru Kayak gimana Ditulis lagi dong Tolong dong Mahameru Sama pertanyaannya Adnan Gak bisa di scroll itu ya Ke atas itu gak bisa ya Kalau ini ya Iya gak bisa nih Udah kebanyakan kayaknya Ngeheng Handphone Dalam sebulan Biasa Berapa job wedding bang Sebulan Paling tak Rata-rata Berapa ya Rata-rata 6-10 Gitu lah Paling tak Cuma Kadang Kalau lagi rame 12 Pengantin Kalau lagi-lagi Biasa-biasa Agak-agak sepi 4 pengantin Atau Berapa pengantin 6 Itu 7 Gitu-gitulah Berarti Kalau kayak gitu Seminggu tuh Misalnya Satu hari ya Hari Sabtu gitu Atau hari Minggu Itu berapa tuh Berapa pengantin Ya kadang ada Ada 2 tempat Kadang Satu Satu ada 2 tempat Nanti Minggu Satu tempat Kadang ada yang Satu tempat aja Kadang ada yang Seminggu Cuma satu tempat Tergantung lah Kemarin Kalau pas-pas yang Kayak bulan-bulan Desember kemarin Hampir mau 14 pengantin Apa ya Desember kemarin Nah gitu-gitulah Kadang double-double Gitu Kadang saya buat Rang harga Rang harganya Kalau yang harga Segini Yang turun Tim saya Kalau minta saya Ya agak mahal Sedikit Gitu aja Jadi ada Saya buat Beda-beda harga Gitu Cuma Kalau untuk Hasilnya Saya jamin Gitu kan Tim saya Gitu aja Jadi Supaya Banyak Pertanyaan tadi bang Udah-udah keluar lagi tuh bang Apa tuh Katanya gimana sih Tips-tips tendaan Kalau yang Wedding tenda gitu Supaya Terkesan mewah Terus rapi Gitu kan Biasanya banyak Sampah-sampahnya Itu sampah-sampahnya apa Dirapihin dulu Atau gimana itu Ya jangan dipoto lah Sampahnya Aduh Mahameru picture Pertanyaannya udah dijawab Mahameru Sampahnya jangan dipoto Oke Saya maksud Saya paham maksudnya Maksudnya Kalau di Flaminan gitu ya Di Flaminan Ada sampah Gimana gitu ya Mungkin 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 Nah kalau itu ya kita bersihin Nah misalnya kalau Pas foto keluarga Misalnya ada nampak sampah Atau apa ya Kita ambil aja Kita naik Kita bersihin Nanti kalau pas Foto pose Misalnya Foto pose kita mau ambil lebar-lebar Atau apa-apa tuh kan Harus nampak semua Saya bilang juga sama tim saya Kalian jangan Ngedit Capek-ngedit aja Mendingan kalian capek Bersihin aja Di Flaminan itu Daripada kalian Kalau di Flaminan Kita Ngeditnya sekali Tapi kalau Kalian Ngedit disini Sampahnya Satu Fotonya sepuluh Ya sepuluh editan Lu Bila gitu kan Iya juga ya Ya mendingan Ngeditnya Pas di lapangan Kita ngedit Nyingkirin sampah Itu ngedit Iya kan Kayak minuman pengantin Apa tisu-tisu Itu kan Nah itu Kalian lagi bersihin Itu berarti Kalian lagi Ngedit Real editing Iya Betul Betul Tuh Buat Mahamero picture Jangan ketawa-tawa aja Mahamero picture Tuh Pertanyaannya udah dijawab Jadi caranya adalah Real editing Jadi kalau ada sampah Jangan dipoto Dan Jangan dipoto sampahnya Kayaknya Mahamero picture Sering moto Sampah Itu terjawab Anulah Cari Angle-angle yang agak-agak Anulah Kayak saya pun banyak Masih sekarang Kadang foto di rumah Kadang di apa Saya biasanya Main-main lighting aja Biar kelihatan agak Wah-wah sedikit gitu kan Kadang Cuma 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 apa Ini kayak foto yang di atas Ini yang pakai Baju kelaminan Padang ini kan Cuma Gordon tuh Saya kasih flash Saya kasih flash Di belakangnya itu Ini yang foto yang Baju padang ini Nah tuh Nah tuh Nah ini kan Flash di belakang Saya kasih tuh Saya kasih flash di belakang Saya Ngadap ke atas tuh Nah baru Flash satunya Dibouncing Gitu-gitu aja mainnya Jadi Ada Maksudnya fotonya Ada beda sikit lah Daripada Nggak kasih flash Di belakangnya itu Itu aja Nah itu dia Jawabannya tuh Jadi walaupun Berarti Kita harus Milih-milih gitu ya Milih-milih Tambahin flash Gitu ya Supaya kelihatan Misalnya Kelihat-kelihatannya Pas apanya yang bagus Apanya Dekornya Atau apa Pas di bagian mana Ya kita coba-coba aja Pantah saya Kebanyakan Main-main flash-flash Ya itulah Pakai dua flash-flash Itu aja Main-mainnya gitu Kadang cuma gitu-gitu aja Jadi flash Paling banyak Dua ya bang ya Kadang Saya bawa tiga Saya bawa tiga Kadang dipakai kan Buat Ya buat Variasi Variasi aja Gitu kan Karena saya kan Gak pandai ngeditin Yang kekinian-kekinian pun Saya Gak ada kan foto saya Cuma ada berapa biji Cuma ngetes-ngetes aja Jadi Karena saya Gak Gak Kelalu pandai Editing kekinian Makanya saya Maksimalin di Pas fotonya aja itu Jadi barangnya Kadang orang nanya Bang Foto Originalnya Kayak gimana 90% mirip lah Sama yang di upload Itu saya Saya bilang gitu kan Oh gitu ya Ya memang Settingannya kayak gitu Saya bilang kan Jadi Untuk editing Saya yang natural aja lah Pokoknya kayak gitu kan Iya Iya Terus itu biasanya Pake Formatnya JPG Atau raw bang JPG Saya pake JPG aja Tapi nanti Misalnya Kalau Saya ada Kayak Mau main-main Sedikit flash Atau gimana Atau ISO tinggi Biasanya saya pake Raw Kayak foto yang di atas ini Yang ada Apa Yang ada lampu-lampu ini Ini saya Gak pake flash nih Bukan ini sebelahnya Yang sebelahnya itu Nah ini Nah itu Nah itu kan Gak Gak pake flash Eh ini pake flash Gak ada yang model lampu gini Saya cuma pake LED Saya cuma pake LED aja Gitu kan Oh Jadi Yang ini Karena mau Kalau ini Kayaknya pake LED aja nih Nah ya Kayak gitu-gitu aja lah Karena mau Nonjolin yang belakangnya itu Gitu aja Gitu-gitu Nah ini kan logikanya Kalau kita Flashnya kita Powering gede kan Lampu kuning belakangnya Mati kan Iya Nah gitu aja Gitu aja Sikit-sikit aja Gitu-gitu aja Flashnya Harus Pake perasaan Iya Ya pokoknya Gitu-gitu aja lah Pokoknya Tapi kadang Tapi kadang temen-temen tuh Masih penasaran juga Kadang udah saya kasih tau Gak ada saya tutup-tutupin juga Tapi kok belum dapet juga mas ya Aduh gimana lagi Mau ngajarinya nih Kadang udah Sampai settingan saya pun Saya kasih tau Ada kan Yang video Cara setting Kamera Supaya hasilnya Bening apa gitu kan Nah itu kan Itu saya kasih Setelan saya Saat saya mau to wedding Saat detil-detilnya Saya kasih tau tuh Ada juga yang udah Oh Ya siap bang Oke mantap Ada juga yang Udah settingannya sama Kameranya udah sama Lensanya udah sama Tapi masih belum dapet Sama bang hasilnya Nah kalau itu gak tau lah Saya tuh Bang ini ada yang nanya Katanya tim minimal Berapa orang bang Kalau sekali wedding Ya paling tentu Berdua kalau mau to Kalau lagi banyak job Sendiri Tapi kalau lagi Job cuma satu Cuma dua Biasanya berdua Kadang Job lagi rame itu kan Kadang Seminggu Apa Satu hari Ada tiga Tiga apa Tiga Pengantin gitu kan Yaudah Tim aja Orang tuh mau Yaudah gak apa-apa Nah ini ada lagi Level flash belakang Berapa bang Itu Biasanya Kalau pakai Full frame itu Paling tak Seper 64 Sampai Sepertiga Dua jarak Pokoknya sekitar Dua Sepertiga Dua 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 Kecil 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 Gak Gak terlalu Gede Gede Kali Tergantung Biasanya segitu Itu dapat Scroll Yang lama-lama Bang Yoyo Ngomongnya Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Macam mudah aja Bang Pas saya praktek Kenapa Apa Bang Yoyo Ngomongnya Gitu-gitu aja Padahal Gak semudah itu Enggak Maksudnya itu Anu Ya memang Apa Memang Ya Apa Memang kalau kita Pemula pun Memang kayak gitu Pertamanya Kita mungkin Karena belum sering Aja lah Orang itu Nanti kalau udah sering Kayak Tim saya lah Ah Masa orang itu Gak paham bang Kan cuma Gitu-gitu aja Ya Ngomong Gitu-gitu aja Dulu pertama belajar Mana ada Gitu-gitu aja Pertama belajar Ho-ho-ho juga Sekarang aja Udah tau semua Baru bilang Perasaan Gitu-gitu aja Iya Kalau orang Baru belajar Enggak Gitu-gitu aja Nah ini Pertanyaan lagi Dari Air Langga Irfan Rekrut tim Gimana syaratnya bang Ya paling tak Kalau Sekarang ini Kita Dari yang Anu lah Dari yang Apa Kayak yang Ikut-ikut Free part Sama kita Kedepannya Ya kalau dia Mau Ibaratnya Mau bergabung-gabung Boleh kita Ibaratnya Kita tampung Sambil-sambil belajar Di awal kan Besok ketika kamu Udah bisa Semua Udah apa Pasti Apalagi kalau sudah menikah Sudah apa Pasti ingin punya Brand sendiri kan Nah itu Udah kita Sebut juga Di awal Ya udah nanti kamu Buat aja brand sendiri Gak masalah Bahkan Ya masalahnya Sebelum dia keluar Bagaimana kita Udah ada Regenerasi Berikutnya Nah itu yang Memang agak sulit Untuk Ibaratnya kita Membentuk Tim Yang Nanti Hasilnya Seperti yang Pertama ini Nah itu memang Ibaratnya memang Harus punya konsep Yang bagus lah Dalam Membangun Tim itu Nah itu yang Saya pun lagi Belajar Sekarang ini Bagaimana Regenerasi Tim Segala macam Ibaratnya kan Tenaga kan Ibaratnya kita kan Gak kayak dulu Dulu Kita motret wedding Satu hari Dua hari Tiga hari Cuek aja kan Apalagi di Batam Nikah Pagi Pulang malam Ibaratnya Kita berangkat Habis subuh Anak belum bangun Pulang Anak udah tidur Nah itulah Pergi pagi Pulang pagi kan Jadi Rasa kali capeknya Memang betul Aduh Ibaratnya Satu minggu Pagi pulang malam Pagi pulang malam kan Mungkin kalau daerah lain Mungkin Kayak gitu juga Atau enggak ya Weddingnya ya Iya Sama juga bang Sama juga bang Pergi pagi Iya Sampai malam-malam juga Caranya ya Iya Oh sama Kalau yang Gidung Enggak biasanya Oh iya Kalau yang malam itu Ya berarti yang di rumah Jadi kan Kalau kita punya tim Kan enak tuh Jadi kita nanti Mungkin Untuk bagian pose-posenya Nanti tim yang Yang berat-berat Tim lah Ibaratnya gitu kan Karena kan dia masih muda Enggak apa-apa lah Jadi Foto keluarga Foto apa Tim aja kan Kita nanti Pose-pose aja gitu kan Iya Mantap Nantilah Kalau yang Yang udah Nanti udah berapa tahun Di wedding Nanti baru ngerasain lah tuh Gitu Kayak gitu Kalau baru-baru Oke aja Kayaknya Tiga pertanyaan terakhir nih Oke Siap Nah Bang Kalau ngakalin Strobis di outdoor Tapi flash kita Belum support HSS Gimana bang Akalili Punya berapa tim bang Oh Kalau Untuk Apa Flash Nah kali ini Kalau belum HSS Cari yang tepat Yang jangan Trick-trik kali Kalau gak mau Kalau Kita misalnya Pakai yang F2,8 kan Jadi gak terpakai kan Logikanya kayak gitu kan F-nya kan Iya Nah jadi Tambah terlalu Ya Pasti gak terpakai itu Mau tak mau Ya kalau kita belum HSS Ya kita korbankan F-nya lah Karena kan Speednya gak bisa Di atas 200 Berarti kita korbanin Speednya Apa Di amramanya F-nya F-nya kita naikkan lah Jadi foto kita Gak jadi bokeh Udah gitu Udah gitu Paling tak Cari yang tempat-tempat Agak teduh aja Kayak gitu Ya kalau Kalau lu HSS Ya mau gak mau lah Mau gimana lagi Paling tak Kalau gak Apa Beli filter ya Pakai filter Filter yang gelap tuh ND ya Pakai filter Kalau mau F-nya dapat Paling tak itu Ya gitu Apalagi tuh Recruitingnya Gitu-gitu aja Kata Recruiting timnya Enggak Kalau rekrutin Gitu-gitu aja Masih Belajar itu Agak susah itu Agak susah Bang Adri Harus punya konsep Jadi kita Sebelum Tim yang satu Ibaratnya Memisahkan diri Kita udah siap Dengan Rasi berikutnya Jadi ketika Tim yang satu ini Bangun brand sendiri Itu udah Ada hukum Udah hukum Malam ya Seperti itu Jadi teman-teman Jadi Jangan kayak gini Punya pemikiran Kalau Paduh Aku nanti Kalau ngasih ilmu Ke orang ini Orang ini Jadi saingan kita Aku kalau ngasih Ilmu full Ke timku Nanti timku Buka sendiri Jadi saingan kita Jangan berpikiran Seperti itu Itu namanya Sudah hukum alam Jadi Kita Siapapun Itu Mau berkembang Ibaratnya Mau punya brand sendiri Mau punya apa Jadi kalau tugas Kita itu Sebagai atasan Atau sebagai pimpinan Jadi kita Terhadap Anggota kita Terhadap Tim kita Yang penting Kita Bimbing dia Kita Maksimal Kita kasih harga Penghargaan Atau kita kasih Honor Atau kita gaji Dia sesuai dengan Apa yang dia berikan Kepada kita Jadi alhamdulillah Tim-tim saya tuh Enggak Hari ini gabung Besok Pergi Enggak Rata-rata Lama Sebenarnya lama Dia mau 5 tahun Sampai menikah Baru dia keluar Itu pun Udah saya Udah saya kasih kode juga Itu Kamu sudah Nikah Udah Pikiran kamu Udah gak sendiri lagi Kamu udah ada istri Berarti pikiran kamu Udah dua Pasti Istri kamu Pingin kamu Punya usaha sendiri Udah saya ngomong Udah Kita seasonnya gimana nih Bagi hasil Atau gimana Udah Saya sebutkan gitu Jadi rata-rata Kalau yang Udah Berisi Atau gimana Dia nanti Statusnya jadi Freelance Freelance tetap Gak Tim inti lagi Tapi kayak Freelance inti lah Jadi selagi dia Belum ada Job sendiri Kita kasih job Dan bayarnya Per job Jadi intinya Jangan pelit ilmu lah Pokoknya Ilmu tuh Tadi gue mati Pokoknya Kasih aja sama orang lain Apa pula Pelit-pelit ilmu Pokoknya gitu aja Kalau pesan saya Buat subscriber saya Yang ngikut-ngikut saya Saya sudah Ibarannya Dengan ikhlas Ibarannya Kasih behind the scenes Segala macam Niatnya Yang ingin berbagi Segala macam Jadi teman-teman Kalau ditanya sama Teman yang baru Belajar Jangan bilang Gitu-gitu aja ya Dia kasih tau Nanti Gitu-gitu aja Padahal dia Dulu belajarnya Mas Yoyo Gitu-gitu aja Kan Gak kan Oke Jadi Kasih tau Setahunya kita Pokoknya Jangan pelit ilmu lah Tapi kalau Kalau saya kan Misalnya ada orang Minta waktu Kenapa Saya kasih harga Ya karena Ibarannya Saya ngelayanin dia Saya harus nyediain ini Berarti kan ada budget Yaudah Kalau dia mau Monggo Kalau dia tau Mau ya gak apa-apa Nonton youtube aja Nonton youtube aja Ya pokoknya Intinya Jangan pelit ilmu Itu dia Pokoknya Enggak dibawa mati Intinya kayak gitu aja lah Enggak ada gunanya Pelit ilmu Kalau saya sama tim saya ya Sampai penghasilan Saya berapa Keuntungan saya Berapa Saya cetak Dimana Saya semua Semuanya saya kasih tau Enggak ada Saya tutup-tutup Itu malah Makin Semakin Apa ya Semakin tim itu Agak berat Dia mau ninggalin kita Karena kita Aku udah kasih semuanya Lu mau apa Lu mau ilmu marketing Gue kasih tau Lu mau ilmu foto Gue kasih tau Lu mau Hitungan-hitungan untung Gue kasih tau Pokoknya Selagi lu masih mau belajar Gue kasih tau Itu aja Karena ilmu gak dibawa mati Nah Jadi kalau yang Yang sekarang ini Masih pelit-pelit sama ilmu Ibaratnya Aduh Nanti kalau gue kasih tau Dia jadi saingan kita Jadi apa Nah itu pemikiran lama Itu Udah gak berlaku Kalau kita gak pelit Justru orang doain kita Ibaratnya Setiap hari Saya didoain orang Sukses ya Bang Yoyo Bang Akalili Ya Saya aminin lah Itu aja Ya Alhamdulillah Aman-aman aja Alhamdulillah Mantap nih Emang Gue suka juga Pokoknya Malam kali ini Kita emang Bahasannya Bukan gitu-gitu aja Malam Ini kita Ya itu intinya Ilmu itu ya Makanya Guru kita juga kan Di BSP juga kan Udah Ya berbagi Berbagi Jadi kita Makanya di Strobist Fighter ini Juga sebenernya wadah Untuk kita saling berbagi Jadi Strobist Fighter ini Dibuat Awalnya memang Kita sendiri Kami sendiri Sebagai alumni BSP Bikin Strobist Fighter Terus abis gitu Kita minta Inilah istilahnya Bilang Mas Dodi Mas gimana mas nih Kita sih pengen bikin Strobist Fighter Komunitas lah Istilahnya gitu Dan Alhamdulillah Mas Dodi Membolehkan gitu Dan akhirnya Terjadilah Live-live Dalam seminggu ini Dan nanti Insya Allah Bulan Maret Mau ada Semacam kayak Apa ya Sharing Sharing dari alumni gitu Tapi mungkin tempatnya Memang masih Di Jakarta dulu Baru mungkin nanti Selanjutnya Baru kita mungkin bisa Keliling Indonesia Asik Kopdar-kopdar ya Kopdar-kopdar terus Kopdar gitu ya Mau acara Kopdar-kopdar gitu ya Iya-iya Insya Allah Jadi Intinya sih kayak Sharing session Kayak sharing session gitu Bang Keren tuh Sobist Fighter kan Keren-keren gitu Iya Jadi Insya Allah Nanti Bulan Maret Kopdar pertama Kopdar pertama Strobist Fighter Tapi masih di Jakarta dulu Baru nanti Setelah itu mungkin baru Doakan Mudah-mudahan bisa Kita Ke setiap-setiap Ibu kota Di Indonesia Jamai ibu kota Iya ibu kota ya Ibu kota Prodisi Indonesia Ya kayaknya Kita tinggal nunggu dari Bang Yoyo nih Kata-kata 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 mutiara Kata-kata penutupan Kata-kata closing ya Closing Oke lah Kalau closing Intinya Jadi ini Ini saya Kayak ngomong Buat yang pemula aja lah Ibaratnya Kalau yang senior-senior ini Kayaknya Udah Lebih jago-jago Lagilah Ibaratnya lebih Pengalamannya lebih Banyak kan Cuma kalau yang buat pemula Yang penting Kalau untuk Wedding fotografi ini Yang penting kita Mulai aja dulu Alatnya Seberapapun alat kita Yang penting kita Berani mulai Udah gitu Belajar Udah gitu Kalau masalah harga Masalah apa Ya kita sesuaikan aja Dengan kemampuan kita Karena Kalau Harga itu kan Relatif juga Ibaratnya kan Yang seperti saya ngomong di awal Ya kita Pemula pun Kalau belum bisa apa-apa Gak mungkin juga Kita mau jual Harga tinggi juga kan Ibaratnya Kita baru punya alat Seadanya Ya Gak Gak gitu juga kan Ibaratnya Yang penting Berusaha aja dulu Buat karya-karya Yang bagus Buat karya-karya Yang bermanfaat Atau Bisa Memotivasi Orang lain ya Intinya Motivasi diri kita sendiri Yang penting Terus aja berkarya Kalau untuk Behind the scene Ini Yang penting kita Tujuannya Buat dokumentasi Tim kita lah Buat Kenangan kita Ya ibaratnya Nanti Berapa tahun lagi Kita nonton kan Enak Udah gitu Ada juga Manfaat Yang dirasakan Teman-teman lain Dengan penonton Behind the scene Kita Jadi Video kita tuh Walaupun sedikit Adalah bermanfaat Bagi orang lain Yang terakhir Kalau untuk Sharing Atau berbagi Ilmu tuh Jangan Kulit lah Ibaratnya kan Sehebat-hebat kita Pasti ada yang lebih hebat Daripada kita Ibaratnya seperti itu Jadi kita Ibaratnya Tetap Ya pokoknya Tetap belajar lah Gitu kan Mungkin saya Banyak yang bilang Aduh Mas Yoyo enak Udah gini-gini ya Ini masih belajar terus Masih banyak kekurangan terus Yang saya rasakan Mungkin Ibaratnya untuk Pemula mungkin Bilang saya Wah Mas Yoyo Udah bisa gini-gini Ya Karena kita kan Ibaratnya setiap orang Ingin Naik-naik terus kan Bahkan Naiknya itu kan Bertahap Gak Gak bisa langsung Kalau saya ini kan Memang dari Ibaratnya dari nol lah Ibaratnya dari Weddingnya dari Kecil-kecilan Sampai yang sedang-sedang Sekarang ini kan Yang kedai-kedai pun Masih belum tercapai juga Ibaratnya belum Sampai ke situ juga Masih berjuang juga Masih apa kan Yang penting kita syukurin aja Yang udah kita dapat Sekarang ini Yang penting kita tetap bersyukur Tetap Ya pokok tetap belajar terus lah Dan jangan lupa Berbagi Maksudnya berbagi ilmu Berbagi pengalaman Kalau ada yang nanya Sebisanya kita jawab Kadang sakit Ketika kita Bertanya Kepada senior Kepada apa Pertanyaan kita Dispelein Atau di Apalah itu aja pun Gak tahu Itu Jangan seperti itulah Pokoknya Kita Jawab aja Sesuai dengan Kemampuan kita Walaupun Kadang pertanyaan itu Pertanyaan Itu-itu aja Ibaratnya maksudnya Bang kameranya Apa sih yang bagus Merek ini Kita kan jawabnya bingung Kamera yang bagus itu apa ya Ibaratnya gitu kan Ibaratnya Ya udah Kita jawab aja Yang Kira-kira masuk akal Ya udah sesuai Dengan budget kamu aja Gitu-gitu kan Ya terkadang Kalau saya Pertanyaan-pertanyaan Kayak gitu Di DM di apa tuh Udah sering kali Bang Canon sama Nikon Bagusan mana Aduh Kadang saya Ibaratnya Kalau Anu kan Kita bisa Aduh Jawabannya Ya kita jawab aja lah Ya sesuai dengan selera kamu aja Semua foto itu Semua kamera itu kan bagus Tergantung kita Hanya aja juga Cuma kalau Ibaratnya Kalau Ditanya lagi Bang Kamera yang Harga segini Sama harga segini Bagusan mana Yang jelas Bagusannya mahal Ibaratnya Logikanya kan Tapi kan Tergantung Tergantung kebutuhan kita juga Misalnya orang bilang Bang Bohong lah Kalau saya bilang Bang Kamera D3000 Sama 7500 Bagusan Ya jelas 750 Bagusan Lebih bagus Kan Jelas itu Lebih bagus Tapi Nah Kadang ada orang juga bilang Kan Kan alat Tidak 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 Menentukan hasil Bang Tidak Tidak Menentukan juga hasil Kalau tidak Menentukan hasil Ya tidak Laku lah Alat-alat yang mahal Cuma Maksudnya Seperti ini Kalau kita bisa Memaksimalkan Alat Yang kita Punya Itu lebih Baik Tapi Seandainya Seandainya Kita Sudah Punya Uang Lebih Ada Uang Lebih Memang Kita Mampu Beli Yang Lebih Bagus Ya Beli Yang Lebih Bagus Kenapa Pula Kita Melihkan Yang Ini Hasil Kita Lebih Bagus Boho Kalau Orang Bila Kamera Tidak Ada Pengaruhnya Ya Pasti Ada Pengaruhnya Jadi Pertanyaan Yang Simple Dari Pemula Pemula Itu Ya Kita Jawab Aja Sesuai Dengan Kemampuan Kita Jangan Dicuekin Karena Kalau Dicuekin Sakit Apalagi Nanya-nanya Tentang Fotografi Kayaknya Pengalaman Rebadi Oke Mungkin Gitu Aja Oke Terima Banyak Kali Terima 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 Seluruh Yang Nonton Live Semoga Bermanfaat Semuanya Dan Semoga Kita Bisa Terus Sharing Bagi Bagi Ilmu Terus Karena Ilmu Nggak Dibawa